Jumat dan simpatisan GKI Keranggan yang terkasih. Tema Renungan pada hari ini, Senin tanggal 16 Oktober adalah Membangun Diri. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Yudas 1 ayat 17 sampai 25. Dengan Nats Alkitab dari Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam roh kudus. Setiap rumah atau gedung membutuhkan finishing, yaitu penyempurnaan akhir setelah pengerjaan struktur bangunan selesai. Fungsi dari finishing suatu bangunan bukan sekedar mempercantik tampilannya. Melainkan juga akan menciptakan suasana hunian yang lebih menyenangkan. Selain itu, setiap bagian interior dan eksterior bangunan dapat bekerja secara fungsional. Karya penembusan Kristus telah mengerjakan struktur manusia baru. Namun, kita perlu terus mengerjakan proses membangun diri. Kita juga harus melakukan perawatan agar bangunan iman tidak rusak. Sikap abai dan lalai dalam proses membangun diri serta merawat iman akan menyebabkan umat percaya menjadi bagian dari orang-orang dunia. Karakteristik hidup orang dunia adalah sikap pemecah belah yang dikuasai oleh hawa napsu dan tampak roh kudus. Udah 1 ayat 19 Mereka menyalahgunakan kasih kawurnya Allah dan hidup sebagai orang fasik. Makna jaminan keselamatan dalam karya penembusan Kristus sering dipahami secara pasif. Seakan-akan sekali percaya, maka selamanya selamat. Akibatnya mereka hidup sesuka hati dan mengikuti hawa napsu. Mereka juga tidak segan menjadi para pengejek yang merendahkan dan menghina sesamanya. Hakikat keselamatan dalam penembusan Kristus bersifat progresif, yaitu terus dibangun dan dirawat. Setiap umat percaya wajib membuktikan keselamatan yang diterimanya dengan membangun diri secara pantas dan terhormat. Demikian renungan harian pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Roh Kudus, murnikanlah hati kami sehingga kami mampu membangun diri sesuai keselamatan yang telah dianugerahkan di dalam Kristus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.